Intro Saa, hajimanimastra Bounty Rush Hahaha, kau Kau kutari Kukles Kau kutari Kaido mo tobikon dekiru Kimeru ka? Shikashi Luffy Sore o yurusana O yurusana I Maci jude daisodatsen da Hei hei yo Cok Cok Squad ku semuanya Balik lagi bersama gue Macoko kawan-kawan Alright Jadi pada kali ini Gue akan membahas Dua hal Yang dimana merupakan Sebuah kemungkinan besar Ini adalah pendapat Atau bahkan konspirasi Untuk kedepannya ya Disini gue akan ngebahas Tentang Karakter yang di buff Apakah bakal menghilang kembali Atau yang satunya lagi Adalah tentang Cheater di OPBR Nah yang pertama Kita akan bahas dulu Tentang cheater Jadi seperti yang kalian tau Bandai telah merilis Sebuah Apa namanya Statement di dalam Twitter Seperti biasa Sebelum akhir season Bandai selalu Apa Menulis tentang ini About cheating We have suspended account Found to have Violated The term of service Yang artinya adalah Dia telah ngebenet Beberapa akun Yang telah Melakukan hal Yang tidak seharusnya Dilakukan Seperti itu Nah Jadi Ini artinya adalah Para cheater Itu Dibendet Dan terutama Sinader Nah Jadi gini guys Jadi cheater itu Telah dibendet Ya kawan-kawan Kalian bisa lihat sendiri Kalian masuk ke dalam Liga Liga battle Lalu masuk ke dalam Ranking Nah Di ranking gini itu Dijelaskan bahwa Ada beberapa karakter Yang account Is disable Yang artinya adalah Akun telah Hilang Tidak bisa digunakan lagi Seperti itu ya Kawan-kawan Seperti ini Nah Namun ada Beberapa hal Yang menurut gue Agak aneh Kawan-kawan Yaitu adalah Di salah satu Akun yang menghilang Itu ada Yang tulisannya berbeda Di apa The rank Is not apa Gitu Wait Let me check Let me check Tapi yang disini Berbeda Tulisannya Ranking participation Is restricted Jadi kayak Gue gak ngerti ini apa Namun disini Cheat itu telah Dibendet Seperti biasa Di akhir season Namun disini Gue akan bahas tentang Beberapa Konspirasi Yang Ini masih pendapat Dari gue pribadi Ya gue gak tau Bener apa enggaknya Tapi ini agak Aneh Yaitu adalah Setiap kita mau Akhir season Bandai selalu Ngebendet beberapa Cheater Seperti itu Bukan di awal Dan di akhir season Jadi Untuk kalian semua Jika kalian Bang Kapan cheater di Madnet Biasanya Bersih-bersihnya Sebelum akhir season Nah disini Adalah Konspirasi Dimana Kalau misalnya Top rank Sekarang Banyak yang Menggunakan Jasa joki Cheater Maksudnya Jasa joki Cheater Gimana bang Contoh Misalnya Gue Gue adalah Cheater Kalian ingin Untuk menaiki Rank Masuk ke top rank Nah kalian menggunakan Jasa macoko Yang dimana Nanti macoko Akan buat room Atau kita akan Main bersama Di dalam satu room Yang artinya Kalian nanti Pura-pura Respect Tidak menyerang musuh Tapi gue tetap Cabut bendera Dan lain-lain Artinya itu Menguntungkan Si salah satu Player yang sedang Mengejar top ranknya Kenapa Karena Kayak Kita sering banget Ngeliat yang top rank itu Satu tim dengan Para cheater Kawan-kawan Dan gue gak tau Cheater yang mana Ataupun Ataupun orang mana Yang menggunakan Jasa tersebut Seperti itu Karena Kayak aneh banget ya Ini orang ini Kalian bisa lihat Akunnya sama Look at that Di account Sama From Arab All is from Arab Oke Ini mirip banget Kawan-kawan tuh Ini banyak banget gitu loh Kayak yang ini juga Dari Arab Dan lain-lain Ya kau tau lah Ini semua bisa dibeli Dengan duit Seperti itu Nah Lalu yang anehnya lagi adalah Kalian bisa lihat Yang top rank satunya Disini top rank satunya itu Eh gue gak menuduh ya Disini Macoko tidak menuduh Bahwa dia menggunakan Jasa tersebut Tapi Dia disini itu Menggunakan Akun Dimana levelnya masih 73 Hyperboostnya 46 Dan juga Caranya sendiri Dia caranya seperti ini Dengan caranya seperti ini Dia bisa mengambil Liga skor 270 ribu Ini besar banget Bahkan yang top rank lainnya pun Yang dengan hyperboost tinggi Dan lain-lain Mereka agak kesulitan Seperti itu Namun sebelum kita Lihat lebih lanjut Ya gue mau coba Untuk buka tiktoknya Tiktok ini Oke Sebentar Oke teman-teman Lihat ini Dia adalah Orang Arab Membuat ini menjadi Sebuah hal yang Makin ses Makin ses banget Gak sih Makin sus gitu Kayak Kok bisa ngepas banget Gitu loh Infinity What is it Infinity Romance Ya I don't know ya I don't know about this one But Ya I think Ya gue Gue gak mau Berjelas ya Kalian aja yang mikir ya Teman-teman Bahwa disini Para cheater Itu dari Arab Ya Lalu top ranknya Itu juga berasal dari Arab Gue gak mau ngomong Itu pendapat kalian aja Gitu ya Pendapat kalian aja Sampai itu ya Gue gak mau ngomong ya Jadi hal tersebut Konspirasi tentang Joki cheater Untuk bisa top rank Kemungkinan besar ya Bisa jadi ada Ya gak sih Who knows Gitu kan Nah Lalu Lalu selanjutnya Kita akan ngebahas Tentang yang namanya Ini guys Apa namanya Karakter yang baru Dibuff kemarin Yaitu Yamato Merah ini Nah Yamato Merah ini Apakah dia bakal bisa Langsung hilang Dari peradaban Atau tidak Gitu loh Kenapa Karena salah satu Kelebihan dari Seorang Yamato ini adalah Dia tidak bisa mati Dia gak bisa diganggu-gugat Sacabut bendera Kecuali Ada dua hal yang bisa Adalah pertama Dia mati Karena dari threat Bisa ngebunuh Dia dalam Apa namanya Darah satu Ataupun fixed kill Yaitu siapa aja Itu bisa gunakan Seng Kamusari Oden Hiputi Ataupun satunya lagi Sesama Yamato Yang kedua adalah Saat untuk menggagalkan Dan mencabut bendera Menggunakan efek Dari immobilize Seperti itu Nah disini Yamato dengan kelebihannya Yaitu yang tidak bisa mati Ini akan benar-benar Ke counter dengan Karakter yang baru keluar Siapa lagi Kalau bukan Seorang Namanya Atlas Kawan-kawan Seperti itu Karakter yang baru keluar Yang dimana Dia ini agak Membahayakan Sebenernya Untuk Yamato Karena dia itu Nullify 1 HP Will be left Seperti itu Jadi kayak benar-benar Bakal Menullify Atau menghilangkan Threat yang Gak bisa matinya tersebut Ditambah lagi Seorang Atlas ini adalah Attacker Kawan-kawan Dia adalah seorang Attacker Yang dimana Dia ini sangatlah Berbahaya Untuk Yamato Defender Kayak Uta Ataupun Esnek Dan juga Roger Dark Dan lain-lainnya Karena Si siapa namanya Karakter ini Itu juga memiliki Karakter trait Dia itu Menullify Nyawa kedua Ataupun Menullify Yang gak bisa mati Darah tersisa satu Tersebut Seperti itu Nah dia ini itu Saya menggunakan Skill 2 Dia nullify Recovery Nullify nyawa kedua Dan juga Nullify One head speed One head speed will be left Jadi kayak Bener-bener ya Kemungkinan besar Apakah Akan kehilangan Lagi pamora Dari seorang Yamato Yang baru saja Dibuff Karena kelebihan Paling utama Dari Yamato Ya adalah Gak bisa matinya Seperti Oden Gitu loh Walaupun Memang Seorang Atlas ini Banyak banget Kekurangan Yaitu adalah Dari skill keduanya Yang lama Kawan-kawan Jadi Skillnya ini Ya bisa ditahan Gitu kan Atau bisa langsung dilepas Tapi gerakannya lambat Namun Itu semua Ya Dibaliki lagi Dengan skill powernya Yang 1500 Lalu ignore Reduce damage Dan juga Ignore obstacle Jadi Kalau misalnya Kalian menggunakan Skill kedua ini Di dalam bendera musuh Atau di bendera manapun Ada Uta Runner Yang di mana Dia ada punya Pumpkin Terus juga ada Roger Dark Yang punya nyawa kedua Ada lagi Yamato Yang gak bisa mati Dan lain-lainnya Itu bisa aja Ke counter sama Si Atlas ini Walaupun Agak sulit Karena mengingat kembali Atlas adalah Char bounty point Atau Char BP Itu jadi Sulit juga Untuk sebuah Karakter BP Untuk benar-benar Gak counter Char extreme Namun dengan Kelebihan dari Atlas ini Menyebabkan bahwa Emang Yamato Udah mulai Ke gerus Gitu loh Jadi kayak Misalnya banyak yang bilang Bang worth it gak gacha Yamato Bang worth it gak gacha Kaido Gue selalu bilang Kalau worth it Ya worth it Tapi dibilang wajib Untuk gacha atau tidak Ya jawabannya tidak Karena gue takutnya Seperti ini Bahwa ke depannya Nanti tiba-tiba Ke counter penuh Karena ini Hanyalah counter setipis-tipis Seperti itu Jadi itu adalah Dua Konspirasi yang Gue kasih tau ke kalian Jadi bagaimana pendapat kalian Tentang joki cheater Ya Untuk top rank Dan juga masa depan Dari seorang Yamato Bagaimana pendapat kalian Tulis di komen Oke Jadi itu saja Untuk video kali ini Terima kasih udah nonton Sampai jumpa di video Macau ke selanjutnya See you and bye bye Dadah Dadah Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video